Halo, ketemu lagi dengan channel gak mutu, gak mendidik sama sekali. Hari ini kita mau tutorial buka plastik tangkok yang aman, menurut saya. Ya, langsung saja kita mulai. Jadi kesalahan pemula seperti saya ya, terutama dulu itu buka plastik tangkok itu menggunakan cutter. Ini sangat salah sekali ya, cutter. Yang kita pangkat di sini adalah guning. Mari langsung kita praktek saja. Yang pertama kita ambil adalah tentunya tanaman yang akan kita buka plastik tangkoknya. Cekidot, close up. Cangkok-cangkok model sekarang itu seperti ini. Gak kayak dulu kita manual, kita tali di bawah, kita tali di atas. Sekarang kita modelnya bukannya yang simpel ya. Ini dari tanaman saya sendiri ya. Ini pertama kita buka plastik lapnya. Kebanyakan tanaman itu banyak mati itu karena akarnya yang putus. Akar-akar ini putus disebabkan karena penggunaan cutter. Biasanya kita membuka cangkauan itu seperti ini. Akhirnya bagian akar yang sebelah sini itu pada putus. Jadi yang lebih baik itu menggunakan gunting. Dan guntingnya harus tajam ya guys ya. Ya, kita mulai. Kita gunting sebelah sini. Kita gunting sebelah sini. Dan kita potong talinya. Ini sangat mudah. Cuma kadang hal-hal sepili itu kita gak pernah memperhatikan. Semudah ini. Aman. Akar tidak ada yang putus. Sekarang kita langsung masukkan ke media tanam. Untuk media tanam sendiri saya menggunakan sekam bakar dan sedikit kompos. Karena sekam bakar itu anti jamur. Katanya. Saya bukan orang pertanian jadi gak tahu. Kita ikut-ikutan aja lah. Politek yang sudah saya siapkan. Langsung aja kita tanam. Kita pegang sini atasnya. Terus kita padatkan. Kalau media sudah dirasa cukup menutupi semuanya. Kita rapatkan sebelah pinggir sini. Biar padat. Tapi jangan terlalu padat. Karena nanti akar akan. Kalau sudah kita rapikan. Bagian dalamnya. Nah. Apabila plastik seperti ini. Sisa. Makin kita teku aja. Di luar. Nah. Kenapa gak saya penuhin. Ini tujuannya kalau. Tanaman kita biarkan dulu tetap di sini. Kita nanti bisa tambahkan. Pupuk. Gandang. Atau. Yang lain. Agar tanaman tetap. Bisa tubuh dengan baik. Tapi kalau. Untuk. Sementara. Sampai umur satu bulan saya. Biasanya seperti ini. Kalau sudah. Saya teku dulu. Agar waktu kita. Menyiram itu. Nanti. Lebih mudah. Kita rapikan. Sampai ketemu lagi. Bye. 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 Terima kasih.